Intro Pemirsa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Kepri setiap harinya. Intro Pemirsa Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan solusi atas permasalahan pedagang di Pasar Bintan Center atas naiknya harga sewa lapak oleh pengelola, sehingga Pemko akan merelokasikan para pedagang yang tidak mampu membayar sewa lapak ke pasar yang akan dikelola oleh Pemko Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana melakukan relokasi pedagang Pasar Bintan Center yang tak mampu melanjutkan sewa lapak atau kios di Pasar Bintan Center. Hal ini dilakukan sebagai solusi mengatasi permasalahan dan nasib pedagang Pasar Bintan Center yang telah berjualan hingga puluhan tahun lamanya. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengatakan rencana relokasi ini setelah melakukan inventarisir. Pedagang Pasar Bintan Center yang tidak mampu memperpanjang, rencananya akan dipindahkan ke Pasar Baru 1 dan 2, hingga Pasar Tradisional Potong Lembu. Selain itu, Rahma juga mengaku Pemko Tanjung Pinang juga tidak bisa memperpanjang kontrak di Pasar Bintan Center akibat kontrak kerja yang akan berakhir pada tahun depan. Tentu kami pemerintah menyiapkan solusi. Solusinya, kita sudah inventarisir. Bagi yang tidak dapat melanjutkan di Pasar Bintan, kita bisa tempatkan di Pasar Baru yang sudah kita inventarisir, termasuk di Pasar Potong Lembu. Lebih lanjut, menurut Rahma kedepannya, PT Sinar Bahagia Group juga akan berencana membangun pasar yang baru di sekitar area perumahan galaksi. Pembangunan pasar tradisional baru ini untuk mengurai kepadatan di Pasar Bintan Center. Sandi, KU TV News, melaporkan.